Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana. Saya sangat bangga tadi saya beri nilai 9,9 kira-kira. Bagus, tiga-tiganya bagus. Bagus-bagus lah kemarin. Walaupun mamput, jelas paling bagus. Sedara Litbang Kompas melakukan jajak pendapat soal perubahan atau berubah atau tidaknya pilihan responden setelah menonton debat calon wakil presiden Jumat lalu. Pengumpulan pendapat melalui telpon dilakukan Litbang Kompas pada 22 Desember 2023 pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat saat pelaksanaan debat. Melibatkan 212 responden dari seluruh Indonesia dengan sampel ditentukan acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Tingkat kepercayaan penelitian ini 95 persen. Margin of error kurang lebih 6,73 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas PT Kompas Media Nusantara. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas soal pilihan responden setelah debat cawapres 22 Desember 2023 lalu, responden yang pilihannya tetap atau tidak berubah sebesar 66,7 persen. Berubah pilihan 11,3 persen. Tidak tahu 22 persen. Sementara aspek lancaran dan kejelasan menjawab pertanyaan, skor rata-rata Muhaymin Iskandar 7,0, Gibran Raka Buming 7,1, Mahfud MD 7,5. Lalu saudara, performa cawapres dalam aspek penguasaan masalah yang didiskusikan, skor rata-rata Muhaymin 7,1, Gibran 7,1, Mahfud MD 7,6. Lalu saudara, dalam aspek penampilan, nilai rata-rata Muhaymin 7,8, Gibran 7,3, dan Mahfud MD 7,5. Saudara, soal saling klaim unggul masing-masing kandidat pasca debat cawapres kita akan bahas petang hari ini bersama dengan Saiful Huda, Dewan Pertimbangan Timnas Amin, Daniel Ansar Simanjuntak, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Guntur Romli, jurubicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga ada Bung Giani Butstamam, peneliti Litbang Kompas. Selamat, eh, Ibu Giani, mohon maaf. Selamat petang, Bung Giani, Bapak-Bapak semua sehat selalu. Selamat petang. Selamat petang. Oke, saya ingin ke Bung Giani dulu ini soal hasil 66% ini dinyatakan tidak berubah ya pilihannya setelah menonton debat. Apa, bagaimana kita membaca hasil ini, Bung Giani? Ya, artinya sebenarnya publik atau responden yang kami berhasil kami hubungi itu sebenarnya sudah punya ketetapan atau kepastian dalam memilih calonnya untuk di pemilu Februari nanti. Jadi, tidak terlalu signifikan debat ini akan mempengaruhi pilihan mereka. Oke, jadi sepanjang dua debat terakhir itu tidak ada perubahan signifikan yang membuat mereka ingin berubah pilihan begitu, Mbak? Iya, karena persentasinya kalau dibandingkan pada debat yang pertama sebenarnya lebih kecil ya, sekitar 9,7%. Nah, di debat yang kedua ini yang menyatakan berubah pikiran itu sekitar 11,3%. Ini kan relatif lebih kecil ya dibandingkan yang sudah punya ketetapan tetap memilih pasangannya apapun hasil debat yang sudah terselenggara itu. Oke, yang 11% berubah ini adakah misalnya lebih mendalami lagi apa begitu faktornya? Ya, sebenarnya itu kuat dugaan itu ada karena mereka sudah punya fix pada pilihannya masing-masing. Nah, kalau kita kemarin itu coba cross ya dengan melihat faktor apa yang menyebabkan mereka mau berubah itu dilihat perkategori generasi, itu yang lebih banyak berubah itu adalah generasi Z yang usianya di bawah 26 tahun. Artinya ini adalah pemilih pemula. Nah, mereka inilah porsinya yang lebih besar ke derajat kepimbangannya, kira-kira begitu. Jadi, mereka ini masih mencoba mencari informasi apa kira-kira yang membuat mereka bisa mantap untuk memilih dan apa yang bisa membuat mereka berubah pilihannya dalam waktu yang masih tersisa ini. Oke, baik. Saya ingin beralih dulu nih soal saling klaim unggul. Semuanya tentu mengklaim unggul dalam debat kemarin. Saya ingin ke Bung Syaful Huda dulu, Dewan Pertimbangan Timnas Amin ini. Apa yang membuat Bung Gus Muhaimin ini unggul dalam debat kemarin? Ya, kalau selalu unggul dan tidak unggul, kita serahkan ke lembaga yang melakukan survei jajak pendapat publik termasuk Kompas kan sudah melakukan. Saya kira tadi hasilnya juga sudah bisa kita lihat bersama. Jadi, terkait dengan itu, kami tidak ada kebutuhan memang untuk klaim-klaim. Jadi, lembaga survei yang independen yang melakukan itu. Oke, tapi tentu ada catatan. Yang kedua, kita serahkan kepada publik. Dalam hal ini, rakyat Indonesia masih punya waktu untuk mengapresiasi atau kemudian memberikan catatan dari hasil debat itu. Tapi, apa? Tentu pasti ada catatan yang dari tim Nas Amin begitu setelah melihat debat kemarin, Bung Syaful. Ya, emang ada beberapa catatan. Yang pertama, kemarin emang tidak tercederai oleh temannya Mas Daniel sebenarnya. Jadinya diterjajar cermat. Jadi, melempar sebuah istilah. Sebagaimana sampaikan ke Pak Mahfud maupun ke Gus Imin gitu. Nah, menurut saya level debat untuk level pimpinan nasional saya kira kalau bertanya, jangan ada semangat untuk menjatuhkan sejak dari awal. Jadi, semangatnya saya kira harus menggali dari subtansi apa yang semestinya bisa digali oleh lawan atau rival dari masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga soal moving kandidat. Saya kira lebih baik semua kandidat untuk berdiri di tempat, stay di tempat yang sudah disiapkan oleh KPU. Jadi, di dalam briefing kemarin disampaikan tidak boleh moving, tapi tiba-tiba ada yang memulai moving gitu. Oke. Saya kira termasuk untuk menjawab pertanyaan kan tidak harus mendatangi si penanya gitu. Saya kira pada konteks ini kita merasa agak kurang sopan gitu. Jadi, di mana si kandidat mendatangi kandidat yang lain, saya kira itu kurang tepat pada konteks itu. Nah, karena itu kita ingin ini direvisi, dievaluasi oleh KPU. Oke. Kandidatannya kami yang... Ya, kenapa? Gimana, Mbak? Kenapa? Lanjut. Gimana, gimana, Mbak? Oke. Bung Seiful, tapi kalau kita lihat ya dalam debat kemarin kan Gus Mahemin berapa kali diserang dengan sejumlah pertanyaan oleh Gibran Raka Bumi Raka ya. Soal IKN misalnya, itu ya kan ditanyakan. Kemudian soal ekonomi syariah. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, kalau soal IKN kan Mas Gibran ngomongin soal inkosistensi. 40 kota juga dikomentari. Sebenarnya yang pertama, menyakut IKN ini, ketika fraksi PKB mencetujui atas perintah Gus Mahemin terkait dengan undang-undang IKN, waktu itu kan ada kesepakatan di level elit bahwa ini tidak akan menggunakan anggaran APBN, karena pasti akan terganggu alokasi anggaran kita untuk pembangunan pemerataan yang lain. Nah, faktanya kemudian 450 triliun digunakan untuk pembangunan. Jadi, kami tetap konsisten bahwa APBN jangan dipakai untuk IKN. Oke. Nah, itu konsistensi kami. Jadi, berbalik dengan apa yang dipikirkan oleh Mas Gibran. Yang kedua, bahwa ada investor yang nggak mau, padahal sudah diingiming-ingiming 120 tahun, dua generasi digadekan untuk IKN, dan sampai hari ini juga investor belum mau, itu jangan disalahkan terkait dengan konsistensi kami. Itu kan inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah yang tadinya tidak ada konsensi lahan sampai 120 tahun. Oke, kita tahan di sana dulu. Tidak ada tadinya anggaran 450 triliun. Oke, kita tahan di sana dulu. Saya ingin kemudahan di lalu. Bunanil, performa dari Gibran kemarin banyak mendapat respon positif, tapi juga ada sejumlah catatan, baik itu dari kubu 01 atau 03. Bagaimana? Pertama, seperti disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, bahwasannya semua kandidat menampilkan niat baik dan ingin memajukan Indonesia secara bersama-sama, dan itu kami hormati. Dalam hal performance Mas Gibran, kemarin malam tentu Pak Prabowo dan tim semua sangat puas. Kenapa? Karena Mas Gibran berangkat dari situasi, saya sering nyebutnya sebagai istilah underdog mentality. Underdog mentality itu secara psikologi sering disebut karena Mas Gibran ketika datang ke debat sebelumnya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, beliau dibully, misalnya dininyiri, dihina, bahkan ada yang ngatain dia samsel lah, dia katain dia belimbing sayur lah. Semua nyinyiran, semua sikap meremehkan, menghina, itu dialamatkan ke Mas Gibran. Nah, situasi seperti itu, itu yang memunculkan tadi saya katakan, istilah underdog mentality. Ketika kita diremehkan, ketika kita dihina, beliau ingin membuktikan kapasitas dan kompetensinya. Bung Daniel, kemarin itu kan Mas Gibran banyak menggunakan istilah-istilah asing ya, dalam pertanyaan itu strategi dari Paslonop 2 memang. Tadi saya lanjutkan, akhirnya kompetensi dan kapasitas Mas Gibran itu ditunjukkan pada debat itu. Jadi, anggap remeh dan hinaan selama ini, itu roboh dengan pembuktian tersebut. Nah, terkait dengan penggunaan istilah, itu dialamatkan pertanyaan itu justru ke Gus Muhaymin. Kenapa dialamat ke Gus Muhaymin? Karena PKB dan Gus Muhaymin sendiri dianggap dekat dengan wacana dan kegiatan ekonomi syariah. Konstituen PKB itu adalah sebagian besar umat Islam, kemudian tentu punya afirmasi perjuangan terhadap ekonomi Islam, ekonomi syariah. Nah, sehingga pertanyaan itu dialamatkan ke Gus Muhaymin. Karena, dengan peryakinan Gus Muhaymin sangat paham dengan wacana dan istilah di ekonomi syariah. Oke, baik. Oke, saya tahan di sana dulu. Bung Daniel, saya ingin ke Bung Guntur dulu. Soal penampilan Pak Mahfud kemarin bagaimana? Apakah sudah memenuhi ekspektasi atau masih ada catatan, Bung Guntur? Ya, kami sangat puas dengan penampilan Prof Mahfud MD dalam debat cawapres kemarin. Dan kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, semua tim memang bisa mengklaim paling unggul. Tetapi ketika kita kembali kepada penilaian yang dari responden, yang disampaikan dalam survei jajak pendapat oleh Kompas, bahwa terbukti Prof Mahfud MD memang unggul ya. Ini bukan klaim sepihak dari timnya Ganjar Mahfud, tapi menupakan penilaian dari publik. Misalnya menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, Prof Mahfud mendapatkan poin 7,5 dibanding Caimin 7, kemudian Gibran 7,1. Kemudian menguasai permasalahan yang didiskusikan, Prof Mahfud itu mendapat poin 7,6, Gibran dapat 7,1, Muhyemin dapat 7,1. Nah sedangkan penampilan kandidat di panggung, memang Caimin unggul di 7,8, kemudian Prof Mahfud 7,5, Gibran 7,3. Jadi ini merupakan penilaian yang muncul dari publik, dan kami sangat puas dengan penampilan Prof Mahfud, meskipun dengan ada cara-cara yang ingin menjatuhkan dengan beberapa pertanyaan, ataupun juga dari penampilan lawan bicara yang nampak ada provokasi, tapi kami syukur Alhamdulillah, Prof Mahfud tidak terjebak dalam upaya-upaya pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu. Begitu Mbak. Oke, siapa sih sebenarnya yang dimaksud memprovokasi, menjebak, dan sebagainya? Kita lanjutkan setelah judah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Mohaimin, gagasan, rencana. Saya sangat bangga tadi, saya beri nilai 9,9 kira-kira. Bagus, tiga-tiganya bagus. Bagus-bagus lah kemarin. Kalau Pak Mahfud, jelas paling bagus. Saudara pertanyaan soal SGIE yang dilayangkan Gibran Raka Buming Raka saat debat Tawapres tak hanya ditanggapi Muhaymin Iskandar, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga angkat bicara soal ini. Gus Mohaimin ini adalah ketua, ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Mohaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Mohaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Ini ada apa-apa sih Gus? Malam ada pertanyaan yang mungkin? Ya, biasa namanya tanya itu kan ada yang kita tahu, ada yang kita harus tanya dulu. Apa dia nanya, ternyata harusnya berbahasa Inggris, dia omongkan pakai bahasa Indonesia, kita nggak paham. Lebih bagus lagi substansinya disampaikan. Kalau itu SGIE, kalau mungkin membacanya pakai bahasa Inggris, karena itu singkatan bahasa Inggris, SGIE, umpama gitu, orang kan memikir apa ya gitu. Tapi dalam teknik debat, debat presiden sebelumnya juga pernah terjadi begitu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita petang hari ini, saudara. Saya ke Bung Guntur dulu, tadi tertinggal pertanyaan soal provokatif. Ada yang bertanya secara provokatif, itu siapa sih? Ya, kalau kita lihat gerak-gerik dari Mas Gibran, yang sudah ditegur oleh KPU pada debat capres pertama, yang gayanya memprovokasi, itu kan kembali terjadi lagi pada debat capres kemarin dengan memprovokasi menggunakan gerak tubuh dan tangannya, itu kan sudah jelas-jelas melanggar. Kalau untuk pelanggaran yang pertama, mungkin mau kita maklumi itu spontan. Tapi kalau sudah mengulangi yang kedua kali, ini sepertinya ada upaya untuk menentang dan untuk menyepelekan KPU yang setelah memberikan teguran terhadap yang tidak boleh ya, dengan gaya-gaya provokatif tersebut. Dan juga saya juga menegaskan kembali, apa yang disampaikan oleh Mas Huda tadi, memang itu tewa pres itu tidak boleh bergerak ya, dari meja yang sudah disediakan, jadi tetaplah berdiri di situ ya, dan itu sudah disediakan tempat, tapi kemudian ada gerakan-gerakan yang meninggalkan meja itu, ini juga tidak baik ya. Jadi sepertinya ada upaya untuk memang menyepelekan dan untuk melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, menurut saya. Dan itu mengupakan provokasi, masaya. Oke, Bu Daniel, ini banyak kritik ini dari Paslo 01 dan 03 ke Cawapresanda, bagaimana? Ya, kalau disebut sebagai provokasi, agaknya tidak tepat ya. Itu ekspresi saja, Mas Gibran pada suasana debat, kemudian suasana dialog seperti itu, bersikap ekspresif. Sikap ekspresif itu bisa muncul secara spontan. Nah, tidak ada maksud untuk memprovokasi siapapun di situ. Dan ada ekspresi semangat yang ingin dimunculkan Mas Gibran ketika suasana debat. Dan itu biasa terjadi setiap momentum acara apapun. Tapi itu akan dievaluasi tidak dalam debat-debat selanjutnya? Tentu, itu akan menjadi diskursus kita, minta misalnya dengan pihak KPU, dan terkait dengan ekspresi yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai. Tapi dalam konteks kami, ekspresi itu masih dalam level yang besar, dan itu menurut saya tetap mengembirakan. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Seiful Luda dulu. Jadi kalau misalnya ada serangan-serangan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kepada cawapres Anda, itu mengganggu performa cawapres Anda, Bung Seiful? Ya kalau sifatnya menjatuhkan, saya kira pasti ya. Ada yang menjatuhkan kemarin? Ya semestinya, semestinya pertanyaan level pimpinan nasional kan tidak ngomongin istilah ya, singkatan. Tidak pada konteks itu. Tetapi, saya kira pertanyaan harus menutik pada subtansi dari tema yang dibahas. Dan itu penting ya. Semua menjaga etika dan tidak pada semangat untuk saling menjatuhkan. Selama yang ditanya adalah subtansi, penggalian subtansi dari visi-visi masing-masing, saya kira tidak ada masalah. Tapi ketika sudah terjebak pada semangat untuk mengikuti cara yang sudah pernah gitu, yang sudah pernah dilakukan dan dievaluasi, oh ini jebakan yang efektif untuk menjatuhkan kandidat lain, itu menurut saya tidak perlulah diteruskan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran tadi malam itu kan kira-kira mengiru apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Oke. Yang sudah lakukan oleh ayah andanya, yang waktu itu memberikan pertanyaan kepada sahabat karibnya Mas Danil, Pak Prabowo Subianto, waktu itu terkait dengan TPIG. Oke. Baik, saya tahan di sana. Saya ingin ke Bu Giani dulu. Bu Giani, kalau kita lihat perubahan, misalnya dari responden begitu ya, hasil jajak pendapat dari Litbang Kompas ini, apakah formula pertanyaan dari masing-masing kandidat ini, ini mempengaruhi perubahan pilihan itu? Formula pertanyaan antar ini ya, itu bisa mempengaruhi. Itu bisa mempengaruhi sih. Sebenarnya, tapi kalau kita melihatkan ini kan jumlah yang berubah, ini kan tidak terlalu besar ya. Rata-rata sekitar 10 persen begitu. Masyarakat itu sebenarnya sudah firm dengan pilihannya. Cuman, kita masih melihat lagi nanti ke depannya yang debat-debat selanjutnya. Jangan sampai nanti justru yang berubah, yang dibang ini menjadi lebih besar gitu. Jadi setelah melihat debat malah jadi semakin berubah gitu ya. Nah, memang model pertanyaan, penampilan, kita kan ada tiga aspek ya. Ada penampilan di panggung, kemudian juga penguasaan terhadap diskusi juga. Satu lagi itu adalah komunikasinya adalah menjawab. Menjawab termasuk juga bertanya gitu, itu menimbulkan kesan bagi responden. Karena dengan debat ini kan membuka peluang bagi responden untuk melihat bagaimana sebenarnya sesungguhnya kapasitas dari capres atau cawapres gitu. Nah, walaupun sekarang ini istilahnya jumlahnya kecil nih yang bisa berubah, jangan sampai itu menjadi besar gara-gara kesalahan yang mungkin karena terpancing oleh kandidat yang lain. Oke, saya ke Bu Danil. Bu Danil, pertanyaan yang keluar dari Mas Gibran soal SGIE itu, ini tahu nggak sih, maksudnya Pak Prabowo ini tahu nggak sih pertanyaan itu akan keluar? Mbak Niluk, semua pertanyaan yang didesain itu merepresentasikan afirmasi kami, Prabowo dan Gibran, terkait isi. Misalnya terkait dengan SGIE itu, itu terkait dengan afirmasi kami ingin mendorong ekonomi syariah agar tumbuh secara masyarakat di Indonesia. Termasuk terkait dengan pertanyaan karbon capture storage. Itu juga terkait dengan afirmasi Prabowo-Gibran terhadap ekonomi hijau yang zero emission. Nah, itu terkait dengan komitmen agar menghadirkan ekonomi Pancasila yang punya perspektif ekonomi hijau, ekonomi lestari. Itulah yang kemudian dipertanyakan ke kandidat lain sebagai upaya mendorong diskursus terkait dengan wacana ekonomi hijau. Oke, baik-baik. Saya tahan di sana. Singkat saja saya ke Bung Guntur Omli dulu, ini soal debat-debat selanjutnya. Apa yang kemudian ingin diberikan catatan khususnya kepada KPU? Singkat saja. Ya, pertama kami ingin kembali menegaskan bahwa KPU harus tetap konsisten dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau memang sudah ada pelanggaran dari pihak yang terlibat, kemudian itu sudah dua kali, maka KPU harus melakukan tindakan yang lebih tegas agar tidak berulang-ulang. Karena apapun yang namanya ekspresi, Anda tidak berdalih, kalau itu sudah melanggar aturan bersama, itu pelanggaran. Jangan berdari soal ekspresi. Saya ke Bu Saiful Huda, kalau dari Anda apa? Ya, kita berharap debat ke depan makin mendorong publik terlibat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita ingin para kandidat ngomongin subtansi sedetil-detilnya. Dan tanya-jawab lebih kepada subtansi dari gagasannya diusung oleh masing-masing gandir. Baik, Bu Saiful Huda, Daniel Ansar Siman Juntak, Bu Guntur Romli, dan juga Bu Giani Bustamam, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat selalu. Terima kasih.